Pemisah terkait pemeriksaan dana reses dan sosialisasi PRD yang dilakukan BPK Perwakilan Sumut terhadap sejumlah anggota DPRD Medan, DPRD Medan menilai BPK terlalu berlebihan, karena BPK Perwakilan Sumut sebelumnya tidak pernah melakukan sosialisasi terkait aturan yang tidak diperbolehkan. Pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Medan terkait dana reses dan sosialisasi PRD yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Sumut sejak sebulan terakhir menurut DPRD Medan terlalu berlebihan. Anggota DPRD Medan, Boydo H.K. Panjaitan, mengatakan bahwa pada prinsipnya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Medan terkait penggunaan keuangan negara itu memang wajar dan memang tugas BPK. Namun dalam pemeriksaan secara detail terkait penggunaan dana reses, mulai dari persoalan nasi kotak, tenda, dan uang transport untuk masyarakat saat reses dan sosialisasi perda, terkesan sangat berlebihan. Karena reses dan sosialisasi manfaatnya juga untuk kepentingan masyarakat. Pasalnya setelah kegiatan reses dan sosialisasi dilakukan, baru mereka dipanggil BPK. Dan sebelumnya BPK Perwakilan Sumut sendiri tidak pernah mensosialisasikan aturan-aturan yang tidak dibenarkan dalam reses dan sosialisasi tersebut, baik kepada DPRD Medan maupun Sekretariat Dewan. Pada prinsipnya tidak menjadi masalah BPK melakukan pemeriksaan, karena itu memang tugas dari BPK untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi dengan adanya pemanggilan anggota DPRD Kota Medan ke kantor BPK untuk diperiksa, saya melihat bahwa hal ini dilakukan dengan berlebihan. BPK sendiri wajar melakukan pengecekan terhadap kegiatan reses tersebut atau sosialisasi perda tersebut. Tapi itu kan nampak dilihat dengan cukup bahwa hal tersebut fiktif atau tidak fiktif. Seperti misalnya bahwa adakah reses itu dilaksanakan atau tidak. Jadi disini terkesan sampai semua secara detail ditanya apakah tendanya seperti ini, tendanya harganya sekian, sampai nasi kotaknya dan juga termasuk ada uang transport yang ketika reses dan reses dan sosialisasi perda itu dilaksanakan. Ada uang transport kepada konstituen. Dan ini BPK mengatakan bahwa ini tidak menjadi hal yang diperbolehkan uang transport dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat. Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumud, Ambar Wahyuni, mengatakan bahwa timnya telah memanggil sejumlah anggota DPRD Medan untuk dimintai klarifikasi terkait pengeluaran dana reses yang dilakukan auditor mereka yang mandiri dan profesional hingga akhir November ini. Dari Medan, Syed Ilham, AI News, melaporkan. Pemirsa curah hujan yang terjadi pada minggu terakhir menyebabkan kondisi jalan nasional di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, Rawan Longsor. Selain jalan yang rusak, tebing yang Rawan Longsor di badan jalan juga mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Jalan nasional menghubungkan kota Kabupaten Pakpak Barat, tepatnya desa Perduha Pen. Kondisinya kini sangat membahayakan para pengguna jalan yang melintas. Sejumlah titik rawan longsor di bahu jalan bahkan amblas ke curang hingga 30 meter. Selain jalan yang longsor, rambu-rambu peringatan terlihat sangat minim terpasang pada bahu jalan dan hanya tumpukan tanah yang tampak di sepanjang jalan ini. Hal ini tentunya berbahaya bagi pengendara yang melintasi. Di sepanjang jalan pada minggu kemarin, titik jalan yang longsor terlihat mulai dari desa hingga jalan lintas nasional Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Jika tidak segera diperbaiki, diperkirakan jalan ini akan semakin bertambah longsor. Kalau untuk tingkat kawasan Pakpak Barat, Pak, selama satu minggu ini karena hujan berkepanjangan, ada sekitar 20 titik, Pak. Upaya pemerintah dalam hal ini untuk mengatasinya, Pak, terlihatkan sedikit. Ya, kami wakil pemerintah dari Komunik Pak Pak Barat, yaitu Badan Penanggulungan Bencana Daerah selalu siaga untuk menyelesaikan semua titik-titik longsor yang ada. Seperti hari ini, semalam kami kerja di Sukarame, yaitu di jalan menuju apa? Menuju Perduhapan dan Kutapinang. Ada dua titik juga longsor. Setelah itu ada juga di seberang sana, Pak. Dan setelah itu tadi siang kami juga bekerja ada di Lemeang, ada tiga titik juga di sana, selesaikan setelah itu. Karena tadi malam tanggung, karena sudah larut malas di jam tiga, sehingga kami lanjutkan untuk hari ini, Pak. Akibat dari pada longsor ini, Pak, tersebut surah hujan, Pak, ya terlalu tinggi, Pak. Iya, surah hujan. Hingga kini, upaya pemerintah PMK Pak Pak Barat hanya membersihkan bekas bahu jalan yang longsor. Sementara pengendara yang melintas dihimbau agar lebih waspada. Terlebih di saat hujan yang sedang turun. Dari Kabupaten Pak Pak Barat, Harapan Manik, Ainews, melaporkan. Beralih keberitaan lainnya, pemirsa Tim Pemenangan Nasional Hashtag Jokowi 2 Periode atau J2P, mendeklarasikan Hashtag Jokowi 2 Periode di Medan Minggu 26 November 2018. Hashtag Jokowi 2 Periode merupakan salah satu platform yang dibentuk tim kampanye nasional untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi, Ma'ruf Amin, di seluruh Indonesia. Deklarasi ini dihadiri Ketua Umum Hashtag Jokowi 2 Periode, Irjen Polisi Purnah Wirawan Anton Carlian, sekaligus mengukurkan pengurus daerah Hashtag Jokowi 2 Periode di wilayah Sumatera Utara. Medan menjadi kota ke-17 setelah tim pemenangan presiden dan wakil presiden pasangan Jokowi, Ma'ruf Amin, mendeklarasikan Hashtag Jokowi 2 Periode di 16 kota besar lainnya di Indonesia. Di Sumut, Hashtag Jokowi 2 Periode dikoordinir Donald Pengabian. Dan sesuai rencana, tim Hashtag J2P di Sumut akan membentuk struktur organisasinya ke tingkat desa, guna memenangkan Jawa Pres dan Jawa Pres nomor urut 1, Jokowi, Ma'ruf Amin. Ketua Umum Hashtag Jokowi 2 Periode Anton Carlian mengatakan secara khusus dengan deklarasi platform J2P ini, pasangan Jokowi, Ma'ruf Amin mampu meraup suara 65% pada Pilpres 2019 mendatang. Mantan Kapolda Jawa Barat ini meyakini isu sara dan intoleransi yang sengaja diciptakan menjelang Pilpres dapat ditangkal dengan berpegang teguh pada falsapa Pancasila yang telah dibangun Fadi Fader Bangsa Indonesia. Karena ini Hashtag berarti kita ini bergerak selain di darat juga bergerak di udara atau di medsos. Dan ini adalah deklarasi yang ke-17 di seluruh Indonesia dan ini provinsi yang sudah provinsi ke-8. Alhamdulillah disini sudah terbentuk koordinatornya ketua sumutnya yaitu Donal Panggabean. Kita dulu Pounding Fader sudah bersepakat bahwa negara kita ini diatur secara republik. Makanya dulu pun juga mohon maaf, hanya kalimat syariat Islam bagi pemeluknya tidak diakomodir. Nah apalagi sekarang ingin mengganti sebuah sistem. Jadi kalau agama itu lebih untuk mengatur kehidupan pribadi dan individu. Tetapi tentang kehidupan negara kita sudah sepakat, kita ini republik. Usai mendeklarasikan Hextech Jokowi Dua Priorit dilakukan penanda tanganan kesepakatan dukungan terhadap Jokowi Ma'aruk di atas pahnduk C2P. Dari Medan DPS Karmoy Ainews melaporkan. Pemirsa siapa sangka buah dari pohon cermai atau biasa disebut di daerah Padang Laos Utara, pohon balaka bisa diolah menjadi kuliner yang bisa membuat lidah bergoyang. Di desa Padang Garugur, kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Laos Utara, buah pohon permai atau balaka bisa diolah menjadi kuliner dodol dan sirup balaka. Balaka atau cermai hutan merupakan tumbuhan liar di tanah gersang. Balaka rasanya masam, jarang diambil warga, kini diolah menjadi aneka makanan seperti kuliner dodol balaka dan sirup balaka yang bisa menghasilkan jutaan rupiah. Pembuatan kuliner makanan ini digeluti oleh seorang ibu, warga desa Padang Garugur, kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Laos Utara, yang dibantu oleh puluhan warga. Menurut pemilik usaha, Hana Pertiwi, buah balaka ini sering terbuang dan dibiarkan tanpa dipergunakan. Akhirnya dia menciptakan untuk mengolah dodol balaka dan sirup balaka. Sampai sekarang, usahanya menghasilkan jutaan rupiah. Dan selama ini kan ini tidak pernah dipergunakan atau dimanfaatkan. Dan saya berpikir supaya bagaimana cara mengolahnya untuk mendapat penghasilan, yaitu buah balaka menjadi sirup balaka dan juga dodol balaka. Dan juga sirup balaka ini sangat banyak, memanfaatnya. Kuliner dari balaka ini dipatok harga terjangkau, yakni dengan harga dodol balaka 12.000 rupiah dan sirup balaka 10.000 rupiah per botolnya. Cara pembuatan dodol balaka ini sama halnya dengan membuat dodol biasa yang dijual oleh warga. Kasiat dari kandungan buah balaka, yakni mengatasi sembelit, asma, obat kanker, menyihatkan kulit, pelangsing, obat kekebalan tubuh, dan menyihatkan tulang. Dari Padang Lawas Utara, Abdul Rahman Ainews melaporkan. Tata tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam program Ainews Sumut pagi ini. Atas nama kerabat redaksi yang bertugas, saya Febrina Permata, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!